Minum yang haram, itu adalah hak asasi manusia Jadi menurut ham barat, makan yang halal adalah ham Makan minum yang haram, itu juga ham Saya mau tanya, kalau begitu ham barat dengan ham islam sama atau beda? Sama atau beda? Sama atau beda? Beda saudara, jangan disama-samain dulu Hak dia, dia tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya Kalau kawin dengan yang lain jenis Justru dia merasa terpenuhi kebutuhan biologisnya Kalau dia kawin dengan yang sejenis Jadi, kalau memang itu merupakan kebutuhannya Itu adalah hak asasi manusia Mau laki kawin dengan laki, mau perempuan kawin dengan perempuan Hak asasi Siap hancurkan ham barat? Siap tinggalkan ham barat? Siap tegakkan ham islam? Takbir Mudah-mudahan biar buru-buru Diberesin semua Amin Ya Rabbal Sekarang kita bicara Hak asasi manusia Menurut barat Atau kita singkat Ham barat Apa sih beda ham barat dengan ham islam? Kita lihat dulu definisinya Tadi ham islam Iyalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir Sebagai karunia Allah Itu ham islam Tapi ham barat Iyalah Menurut barat Hak asasi manusia Iyalah hak yang melekat kepada setiap manusia sejak lahir Secara alami Maksudnya secara alami Dia sebagai karunia alam Bukan karunia Allah Kalau menurut islam Yang memberikan karunia alam atau Allah? Yang memberikan karunia alam atau Allah? Allah Jadi kalau menurut islam Itu karunia Allah Bukan karunia alam Tapi kalau menurut barat Itu karunia alam Secara alami Tidak ada kaitan dengan agama Tidak ada kaitan dengan Tuhan Menurut mereka Setiap manusia yang lahir Apapun agama dan sukunya Maka dia langsung mendapatkan hak secara alami Sehingga Setiap manusia yang lahir Dia punya hak makan Dia punya hak minum Sesuai dengan keinginannya Bukan sesuai dengan keinginan Allah Kalau dalam islam Setiap manusia yang lahir Dia punya hak makan dan minum Sesuai dengan keinginan Allah Sesuai dengan aturan Allah Sesuai dengan hukum Allah Tidak boleh dia makan yang haram Tapi kalau hambarat Setiap manusia yang lahir Dia boleh makan dan minum Apa saja Sesuai dengan keinginan pribadinya Berarti Dia boleh makan minum yang halal Dan dia juga boleh makan minum yang haram Itu adalah hak asasi manusia Jadi menurut hambarat Makan yang halal adalah ham Makan minum yang haram Itu juga ham Saya mau tanya Kalau begitu hambarat dengan ham islam Sama atau beda? Sama atau beda? Sama atau beda? Beda saudara Jangan disama-samain dulu Dalam hambarat Setiap manusia yang lahir ke atas muka bumi Punya hak Untuk dipenuhi kebutuhan biologisnya Begitu dia dewasa Dia punya hak Untuk menyalurkan nafsu saja Sesuai dengan keinginan dirinya Bukan dengan sesuai dengan keinginan Allah Kalau dalam islam Setiap manusia punya hak Untuk menyalurkan nafsu seknya Sesuai dengan keinginan Allah Sesuai dengan aturan Allah Sesuai dengan hukum Allah Tidak boleh melanggar aturan Allah Betul Tapi hambarat Tapi hambarat Punya pendapat Setiap manusia yang lahir Dia berhak Untuk menyalurkan nafsu seknya Sesuai dengan keinginan pribadinya Bukan keinginan Tuhan Dia mau nikah Hak dia Dia mau zina Itu juga hak dia Dia tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya Kalau kawin dengan yang lain jenis Justru dia merasa terpenuhi kebutuhan biologisnya Kalau dia kawin dengan yang sejenis Jadi Kalau memang itu merupakan kebutuhannya Itu adalah hak asasi manusia Mau laki kawin dengan laki Mau perempuan kawin dengan perempuan Hak asasi Luar biasa Kalau begitu hambarat sama hamb islam Sama atau beda? Sama atau beda? Saya mau tanya Yang mulia yang mana? Hambarat atau hamb islam? Yang suci yang mana? Yang agung yang mana? Yang bersih yang mana? Yang jorok menjijikan yang mana? Jorok itu Laki sama laki boleh kawin Lesbi boleh Homoseks boleh Sodomi boleh Mau sodomi istri Mau sodomi orang lain Hak asasi manusia Makanya hati-hati Kalau bicara hak asasi manusia Kalau ada orang Bicara hak asasi manusia Tanya Menurut yang Hak asasi manusia Yang anda bicarakan itu apa? Jangan ngomong Hak asasi manusia dulu Definisikan dulu Takrifkan dulu Para ulama Para fukoha Itu sebelum Bicara hukum Dan kitab Mereka selalu Bicara definisi dulu Anda boleh buka Buku fikir Sudara Sebelum bicara toharo Makan dibicarakan Apa itu toharo? Mamakna toharo Lugotan Waspilahan Wasyar'an Wa'urfan Apa sih maksudnya? Sebelum bicara hukum sholat Yang dibicarakan Mamakna sholat Apa itu sholat? Apa maknanya Sekara bahasa? Apa maknanya Sekara syariat? Setelah definisinya jelas Baru bicara hukum Sudara Hak asasi manusia Begitu juga Jangan bicara dulu Tentang hukum Hak asasi manusia Sebelum kita beresin Di definisinya dulu Sudara Makanya Islam itu jelas Hak asasi manusia Adalah Hak yang melekat Pada setiap manusia Sejak lahir Sebagai karunia Allah Sehingga Mustahil Bertentangan Dengan kewajiban Asasi manusia Tapi Hambarat Ialah hak Yang melekat Pada setiap manusia Sejak lahir Secara alami Sebagai karunia alam Bukan karunia Allah Sehingga Dia boleh gunakan itu Hak Sesuka hatinya Tanpa aturan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau begitu Hambarat Saya mau tanya semua Hambarat Berbahaya tidak? Berbahaya tidak? Sesuai dengan Ajaran Islam Tidak Kalau begitu Boleh kita pakai Tidak Siap hancurkan Hambarat Siap tinggalkan Hambarat Siap tegakkan Hamb Islam Takbir Sampai disini Jelas tidak? Paham semua? Yang udah paham Boleh pulang Kan udah paham Paham belum? Belum? Bego loh Ayo Bledok siap Habib udah berkeringat Teriak-teriak Gak paham-paham Kunahon iya Bersia 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 Berita Bersia 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 Berita